Terima kasih. Klik tombol lonceng biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Abu Nawas adalah sosok yang suka menolong, misalnya ketika membantu pemuda asal Mesir berikut ini. Di awali, saat ada seorang pemuda Mesir datang ke Bagidad untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Suatu malam, ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kade Hakim dengan mahar sekian banyak. Tuan Hakim yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir tersebut tidak mau membayar mahar karena hanya mimpi. Tuan Hakim arogan, ia merampas semua harta benda tersebut sehingga pemuda Mesir itu menjadi seorang pengemis, gelandangan dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa kopi. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, wanita tua beserta pemuda Mesir tersebut datang ke rumah Abu Nawas. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata. Kemudian diteruskan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas meminta murid-muridnya menutup kitab, Sekarang pulanglah kalian, ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak, dan martil, serta batu. Ternyata Abu Nawas dan murid-muridnya beraksi memporak-porandakan rumah Tuan Hakim. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Tuan Kadi selain melaporkan perbuatan Abu Nawas dan murid-muridnya kepada Baginda Raja. Mengapa kamu dan murid-muridmu menghancurkan rumah Kadi? Tanya Raja. Karena mimpi, paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Hanya bermodal mimpi kamu hancurkan rumah Kadi? Tanya Baginda lagi. Betul, paduka, hal itu juga yang dilakukan oleh Tuan Kadi kepada pemuda Mesir, jelas Abu Nawas. Apa maksudmu? Tanya Raja yang belum mengerti. Abu Nawas selalu memanggil pemuda Mesir beserta wanita tua penjual Kahwa supaya menceritakan perbuatan Tuan Kadi. Raja akhirnya memecat Tuan Kadi dan diperintahkan mengembalikan seluruh harta kepada pemuda Mesir. Sedangkan langkah Abu Nawas mendapat banyak pujian. Masya Allah sebuah kisah yang semoga bisa menjadi ibroh bagi kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan juga subscribe agar Anda mendapatkan kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.